Salah satu hal yang patut disesalkan dari perilaku Presiden Jokowi belakangan ini adalah munculnya referensi banyak orang pada lakon pewayangan Petruk Dadiratu. Kalau kalian tahu, cerita ini mengisahkan tentang bagaimana orang biasa, rakyat biasa yang ternyata bisa menjadi penguasa. Dia bisa menjadi raja. Ini mirip-mirip dengan perjalanan hidup dari Pak Jokowi sendiri. Kita ingat di tahun 2014 muncul slogan Jokowi adalah kita. Jokowi adalah rakyat biasa. Dia adalah rakyat biasa yang bisa jadi Presiden. Waktu itu kita bersorak dan menaruh harapan tinggi. Kita sangat berharap Presiden rakyat ini benar-benar paham aspirasi rakyat dan bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kita berharap dia bisa mengatasi ketimpangan ekonomi di antara segelintir elit kaya raya yang menguasai negara kita dengan rakyat kebanyakan. Pada mulanya, pada awal-awalnya kita memang patut optimis. Pak Jokowi tampaknya bisa mewujudkan harapan tinggi dari rakyat tersebut. Program-program kesejahteraan rakyat dijalankan dengan masif. Mulai dari program jaminan kesehatan BPJS Kesehatan, pembagian tanah kepada rakyat melalui program perhutanan sosial, ada dana desa, beasiswa sekolah Kartu Indonesia Pintar, dan masih banyak lagi. Tapi singkat cerita, seiring berjalannya waktu, terutama ketika Pak Jokowi memasuki periode kedua pemerintahannya, dan dia mulai meninggalkan ideologi partai kerakyatan yang selama ini menawinginya, dia mulai mengkonsolidasi banyak partai buat mendukung pemerintahannya dan menjadi lebih dekat dengan ideologi partai kekaryaan. Maka pada akhirnya, fenomena orang lupa diri atau Petruk Dadi Ratu pun menjadi kenyataan. Petruk Dadi Ratu adalah kisah pewayangan yang diciptakan oleh Sultan Hameng Kebuona ke-7, penguasa keraton Jogja antara tahun 1877 sampai dengan tahun 1921. Lakon ini adalah sebuah kritik halus terhadap kesewenang-wenangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia ketika itu. Alkisah salah seorang punakawan yakni Petruk, seorang abdi dalem yang selama ini dikenal suka bersikap kritis kepada raja, dia mendapatkan jimat kali mosodo sehingga kemudian menjadi raja. Lalu, bagaimana Petruk, seorang rakyat biasa yang semula sangat idealis ini menjalankan kekuasaannya, apakah dia mampu membawa dan mewujudkan aspirasi rakyat? Ternyata, Petruk malah dihinggapi perilaku lupa diri. Kekuasaan yang didapatnya digunakan cuma buat kepentingan egoisnya sendiri, cuma buat memperkaya diri. Pemerintahannya korup. Petruk menjadi sombong dan rakus. Dia memerangi dan menaklukkan banyak kerajaan. Dia menimbulkan banyak kerusakan. Sampai pada akhirnya dia harus berhadapan dengan gurunya sendiri, yakni Semar. Terjadilah peperangan sengit di antara para punakawan, dan akhirnya Petruk kalah dan kembali pada kesadarannya yang semula. Lewat lakon ini, Sultan Hameng Kebuwono ke-7 ingin menegur Gubernur Jenderal Hindia Belanda agar tidak berlaku sewenang-wenang. Dan dari lakon ini juga, kita mendapatkan pelajaran bagaimana kekuasaan itu sangat memabukkan dan membuat lupa diri, membuat lupa asal-usul, membuat lupa tujuan awal dari berkuasa, yakni untuk mensejahterakan negeri. Namun, ironisnya, menyedihkannya, sekarang lakon Petruk Dadi Ratu itu, kekonyolan seorang rakyat biasa yang menjadi raja itu, kisah tentang lupa diri tersebut, sekarang menjadi referensi banyak orang terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Sang Presiden Rakyat. Presiden Jokowi dianggap terkena virus Petruk Dadi Ratu, dan ini menjadi peringatan buat kita semua. Sebuah peringatan bahwa rakyat biasa tidak bisa menjadi pemimpin, tidak bisa menjadi presiden, tidak bisa menjadi raja. Makanya, tentu saja, apa yang terjadi sekarang ini sangat menyedihkan, dan menjadi pukulan telak buat demokrasi. Kedepannya, setiap ada pemimpin dengan latar belakang rakyat biasa, maju dalam ajang pemilihan umum, rakyat akan diingatkan dengan kisah lupa dirinya Pak Jokowi dan lakon Petruk Dadi Ratu ini. Akan muncul ketidakpercayaan atau keraguan terhadap rakyat-rakyat biasa yang menjadi pemimpin. Dan karenanya, Indonesia bakal ditarik mundur lagi ke belakang. Kedepannya, hanya orang-orang yang punya latar belakang elit dan pendidikan mentereng yang dianggap layak menjadi pemimpin. Cuma mereka yang berdarah biru yang bisa menjadi pemimpin. Kesempatan buat rakyat biasa menjadi tertutup kembali. Mungkin, tanpa disadari, inilah kerusakan maha besar yang sudah ditimbulkan oleh aksi cawe-cawe Pak Jokowi di akhir masa jabatannya. Inilah kerusakan maha besar yang akan sangat merugikan masa depan Indonesia. Terima kasih telah menonton!